Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi di channel PMG Racing Di video kali ini saya akan Buat video tentang motor gelatak Atau RA King Disini saya membongkar motor RA King Mengganti piston Karena piston yang lama itu Oblak atau Waktunya colter Colter Terus ini saya colter Sudah saya colter Dan ganti piston Disini saya akan menjelaskan Tentang apa itu colter Dan kawan kita waktunya colter Untuk teman-teman yang belum bahan Tentang colter ataupun overseas Colter dan overseas itu Satu paket Satu paket sama boot up juga Sudah sering saya jelaskan Untuk boot up itu Memperbesar ukuran piston Overseas itu juga ya Memperbesar ukuran piston Jadi mengganti piston yang semulanya kecil Menjadi lebih besar dari ukuran sebutnya Nah kayak gitu Nah untuk Seperti ini contohnya Ini kan Piston standarnya ya Standarnya RA King itu Berapa ya 57,5 Dan ini kan Overseas 50 Overseas 50 Piston yang baru Jadi ditambah 0,5 50 itu 0,5 Kalau 100 itu 1 mili maksudnya ya 0,5 mili sama 100 itu 1 mili Terus kalau 0,25 Maksudnya kalau 25 itu Jadi 0,25 mili Nah gitu Jadi Overseas itu kelipatan 25 Berawal dari 25 50 75 100 125 Dan seterusnya Nah tapi untuk piston ori bawaan pabrikan Biasanya maksimal Overseas itu 100 Karena biar linernya tidak terlalu tipis Kayak gitu Karena kalau liner terlalu tipis Itu mesin jadi cepat panas Nah kayak gitu Jadi manut racihan pabrik Nah Nah Dan juga semakin Kalau di 2 tak ini Semakin besar piston Saya rasa akan Nanti semakin boros Jadi Kalau bisa Overseas Jangan besar-besar Sebenarnya Cukup ukuran standartnya Malah bagus Nah Saya kira standart Langkah standart Lost Yang penting Ngis Gisa nyalip Gisa ngudak Nah Itu Kalau di 2 tak Yang penting imbang Itu luang bakarnya Nah Nah Karena 2 tak itu 2 kali Gerakan piston Itu sudah menjadi 1 pembakaran Jadi kayak gitu ya Intanya 2 kali lipat dari 4 tak 4 tak kan Harus mengalami 4 langkah dulu Jadi 1 gerakan Makanya menggunakan KLEP Juga Dan suka nokon as Kalau di 2 tak yang tidak ada Nah Disini koknya Cuma kayak gini Nah Di atasnya kusi Ini perbedaan 2 tak dan 4 tak itu Kayak gitu Nah ya teman teman Jadi Penjelasan boot up dan overseas itu Kayak gitu Jadi Kalau colter itu apa Kalau colter itu proses Memperbesarnya ini Namanya itu proses colter Nah Kayak gitu Ini kan Lebih Ini kan Yang standartnya Ini yang baru Lebih besar Jadi Agar ini masuk Biar pas Pas presisi Itu namanya di colter Nah Kayak gitu Nah Coba kayak gini Biar masuk Mantap Ini Karena belum Dicuci Jadi agak Sedikit Tidak Udah 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 Ini baru Selesai dari tukang Colter Jadi Perbedaannya Colter Ya Tidak Perbedaannya Persamaan Jadi Satu paket Jadi Kadang bengkel kan Ini udah waktunya colter Mas Kalian bingung Colter itu apa Nah Bagi teman teman yang Belum pernah bongkar mesin ya Atau baru beli motor kan Pasti bingung Atau Teman teman yang masih duduk di bangku sekolah Kadang kurang paham tentang Apa itu colter Nah Jadi Disini saya sedikit menjelaskan Dan juga Sharing sharing Bukan berarti menggurui ya Jadi kan Biar Memperjelas Biar kalian itu Waktu ke bengkel itu Nggak Nggak tertipu gitu loh Kan Nggak semua bengkel kadang itu jujur ya Ya Nggak semua ya Masih pengalaman aja Nah Terus Untuk Kapan waktunya colter Kapan itu Udah Waktunya ganti piston itu Ciri-cirinya ya Yang pertama itu Busi cepat mati Rata-rata Di empat tak juga iya Di Dua tak juga iya Kenapa kok busi sering mati Nah Karena disini Itu Oblak Piston ini udah longgar sama burinya Dan juga Ring piston ini udah aus Jadi kan Bensin atau Oli ya itu Membuat busi cepat kelomoh lor Nah Businya ya Telas Telas kebes Telas kebes Telas kebes Ternyata seluruh Nah Jadi itu Cepat Kelomoh Cepat mati Dan kedua Kalau di Dua tak Itu Bunyinya Kri-kri-kri Kayak Ngeter Ngerik lah Istilah ya Itu Itu Ini udah Benturan Kocak Terus Bisa jadi juga Kacangan ini Kacangan ini kan tempatnya Disini Ini namanya Stang Seher Nah Kocak disini Setangnya masih aman Oke Jadi kayak gitu Untuk Kapan kita Waktunya Korter Waktunya ganti piston Jadi ciri-cirinya kayak gitu Ngerik Bunyi ngerik Dan juga Bunyi Kemelitik Kalau kemelitik Kowras itu Biasanya di empat tak Busi cepat kelomoh Kemelitik Dan juga Borus busilah Yang kayak gitu Soalnya kalau di dua tak Sebenarnya Kalau masih belum Bawarit banget Ini masih bisa-bisa aja Dipakai cuman ganti Piring piston kayak gitu Cuman nanti Untuk Keawetan Ya bedalah Enggak kayak di korter Langsung Jeling mulus Mulus Itu aja ya Sedikit penjelasan Itu Tentang korter Atau Overseas Jadi teman-teman Yang mungkin Kalau dikasih tau bengkel Masih bingung Nah Bisa di Ulang Video saya tadi Disimak Lebih jelas lagi Mungkin Apalagi Kurang jelas ya Itu Bisa ditanyakan Di kolom komentar Ataupun bisa Masuk grup Chat Chat WhatsApp Ada di Deskripsi Link Ataupun Juga bisa DM saya Jadi Kayak gitu Untuk Ciri-ciri Untuk waktunya Korter Biar teman-teman Tidak tertipu Sama mesin sendiri Sama bingkel Jadi apa aja Yang diganti Untuk korter Pastinya piston Piston baru pastinya Dan juga Banyakan Ada paknya rusak Ya pak blok Ganti lah Sekalian Terus pak kop Kan Antara Kop dan blok Ini kan Ada paknya Antara Blok dan krankos ini Ada paknya Nah Yang diganti Jadi gitu Saya juga bongkar sini Bongkar magnet Ya Ini bongkar magnet Lihat-lihat Nah Tadi sini juga kendor Makanya Agak suaranya bunyi kerik Kayak Kayak kena stangnya Ternyata bukan stangnya Ternyata ini yang kendor Nah Jadi kita harus detail ya Di Di motor-motor tua Kayak gini Jangan sampai Salah mengambil keputusan Nanti Cuma masalah supply ini Padahal stangnya masih aman Jadi Jadi ya Harus teliti lah Karena juga motor tua ya Harus dirawat dengan sepenuh hati Nah Kayak gitu Oke Sekian dulu Untuk penjelasan video kali ini Terima kasih Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Salam otomotif Salam neng